Kejati Sultra gelar Seminar Restorative Justice di Kendari Tegas CO, Kendari, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Sulawesi Tenggara, Sultra, menggelar Seminar Restorative Justice dalam penegakan hukum yang humanis, menuju pemulihan ekonomi, di salah satu hotel di kota Kendari, Rabu, 20 Juli 2022. Seminar Restorative Justice merupakan rangkaian memperingati Hari Bakti Adayaksa ke-62 Tahun 2022. Kepala Kejati, Kejati, Sultra Raimel J.S.H.M.H. menjelaskan, Restorative Justice adalah tata care dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Dia mengatakan, dalam Restorative Justice penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil, dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan pembalasan. Pihak korban dalam Restorative Justice Uja Raimel dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebus kesalahannya melalui mekanisme pembayaran sejumlah ganti rugi, perdamaian, kerja sosial maupun kesepakatan lainnya.